Petunjuk pemasangan kipas dinding IWF 2038 atau 2639 Sebelumnya kita kenali terlebih dahulu bagian-bagiannya yaitu sebagai berikut Ada skru pipa Gantungan Ada motor set Pipa set Lalu ada baling-baling Ada jala pelindung depan Dan jala pelindung belakang Siapkan juga alat-alat yang dibutuhkan seperti kunci inggris Kunci pas Dan obeng plus Baik untuk cara pemasangan gantungan Pasang gantungan ke dinding yang mana sudah dipasang di nabos 4 bis sesuai lubang pada gantungan Kemudian kencangkan gantungan dengan 4 ring dan mur Menggunakan kunci inggris Usahakan pemasangan gantungan benar-benar terpasang dengan kencang Selanjutnya yaitu pemasangan pipa set ke gantungan Pasang pipa set ke gantungan dan kencangkan dengan 2 skrup menggunakan kunci inggris Skrup yang panjang untuk di bagian bawah Dan skrup yang pendek untuk di bagian atasnya Selanjutnya yaitu pemasangan motor set ke pipa Kendurkan skru neck menggunakan obeng plus Lepaskan dahulu mur Ring dan skrup Pasang motor set ke pipa Dan masukkan skru Masukkan ring Dan mur Lalu kencangkan dengan kunci inggris Kencangkan kembali skru neck menggunakan obeng plus Baik selanjutnya yaitu pemasangan jala pelindung belakang Lepaskan terlebih dahulu 4 skrup yang menempel pada motor menggunakan obeng plus Lalu pasang jala pelindung belakang ke motor Masukkan 4 skrup yang tadi kita lepaskan Kemudian kencangkan menggunakan obeng plus Baik selanjutnya yaitu pemasangan baling-baling Pasang baling-baling ke as motor Paskan skrup baling-baling dengan coakan pada as motor Kemudian kencangkan skrupnya menggunakan kunci pas Selanjutnya yaitu pemasangan jala pelindung depan Lepaskan terlebih dahulu skrup dan mur jala pelindung depan Pasang jala pelindung depan ke jala pelindung belakang Kemudian masukkan skrup dan mur yang tadi kita lepas Dan kencangkan menggunakan obeng plus Kencangkan juga pengait-pengait pada jala pelindung depan Tarik tali saklar pengendali untuk menyalakan dan mematikan kipas Serta mengatur kecepatan angin yang diinginkan Tarikan pertama untuk kecepatan rendah Tarikan kedua untuk kecepatan sedang Dan tarikan ketiga untuk kecepatan tinggi Tarikan yang keempat yaitu untuk mematikan kipas Berikut adalah posisi osilasi penuh Dan yang ini yaitu posisi untuk osilasi diam Lalu bagaimana cara merubah dari posisi osilasi penuh ke posisi diam Yaitu kendurkan skru terlebih dahulu Lepaskan skru plate crank menggunakan obeng plus Lalu pindah posisi plate crank ke lubang yang satunya Kemudian masukkan skru plate crank Dan kencangkan menggunakan obeng plus Kita nyalakan kembali kipas angin Posisi osilasi diam Kipas tidak mengayun ke kiri dan kanan saat dinyalakan Terima kasih telah menonton!